Halo selamat pagi teman-teman, balik lagi dengan gue Om Ardi Gendut Subuh-subuh ya gak sebelum berat kerja Sekarang karena akhir bulan jadi Mesti lebih giat ya gak kerja Oke teman-teman Ada pertanyaan bagus dari Mas Reza nih Mas Reza itu salah satu pelanggan gue juga Mengenai jaminan tanah Jadi dia nanya Om kalau jaminan tanah 1 hektar aman gak sih om buat ngejudin kredit Gini teman-teman ya Jadi Jaminan itu Yang pasti seperti video gue sebelumnya Cara memilih jaminan udah tau Mungkin teman-teman udah pernah liat Cara bank memilih jaminan itu apa aja Mereka legalitas, marketabilitas Posisinya Ada 4 kalau sekitar ya Harganya itu aja ya Harga jaminannya seperti itu Nah Baik lagi ke topik semula Tanah itu sebenernya aman gak sih om Sebenernya tanah itu Bisa aman bisa enggak sih sebenernya ya Sebenernya Jadi gini Gue cerita historikal suatu bank ya Dalam memilih jaminan seperti apa Mengenai tanah sama rumah Kadang Peraturan bank tuh berbeda-beda Dan berubah-ubah Tergantung apa Tergantung dari kondisi bank tersebut Apakah kondisi kredit bank tersebut Darang relatif secara umum aman Apakah secara umum yang bermasalah Ada loh bank yang kreditnya sampai 25% Bermasalah kreditnya Sehingga apa Itu merujuk lagi kepada Jaminan bank tersebut Contohnya gini Di suatu bank nih Keadanya kondisi ya Fine-fine aja Biasanya tanah kosong masih boleh Terus kemudian Mulai banyak Kejolak nih Secara umum Tiba-tiba banyak masalah Bisa-bisa Tanah kosong gak boleh Harus rumah Rumah siapa aja Pokoknya boleh lah Rumahnya harus diisi kah Gak tentu juga Kadang gak Kadang iya kadang gak Jadi kadang-kadang rumah Rumahnya kadang diisi orang Disewain Atau rumah orang tuanya Itu masih boleh Tapi kalau kondisi ekstrim Artinya Secara umum kredit Bank bermasalah Bahkan yang hanya boleh dijaminkan adalah Rumah Pemilik Jaminan Dan debitur Jadi Debitur dan pemilik jaminan Harus orang yang sama Dan harus dijamin lagi rumahnya Itu Kondisi ekstrim Artinya gini Pemilihan jaminan Dalam suatu bank Peraturan Suatu bank Itu kadang berkaitan dengan Kondisi bank itu Seperti gue bilang tadi Mas Reza nanya Tanah kosong aman gak sih Kalau saat ini Kondisi saat ini Bank kondisinya lagi Ya lagi fine-fine aja Itu mungkin boleh Dan Pasti boleh sih kayaknya Tapi pernah di tahun berapa gitu Jadi bank hanya Jaminannya hanya Rumah Debitur Milik sendiri Dan didiemin Didiemin sama debiturnya Jadi kasarnya rumah debiturnya Baru boleh jadi jaminan Nah Seperti itu teman-teman Jadi Pemilihan Tanah atau rumah Tergantung kondisi bank Nah Itu kondisinya Kalau Berbeda kondisi Nah Kalau kondisinya kayak sekarang Fine-fine aja nih Ternyata tanah aman dong Ujungnya tergantung penilaian bank juga sih Artinya tanah boleh Boleh Sekarang Kalau sekarang tanah boleh Boleh Tapi kondisi tersebut Terlepas dari penilaian bank Artinya gini Kadang gue pribadi gini Pak jaminan saya tanah kosong Pak disana Oke kita kunjungan Set Oh tanah kosongnya kok agak dalam ya Harus masukkan lagi Harus ini lagi Sementara usahanya Kita yakin gak yakin nih Kan Orang baru juga baru ketemu kan Transaksi juga gak di bank kita Yaudah deh boleh deh Tapi kreditnya jangan segini ya Biasanya gue turunin Biasanya mungkin kan gak Mungkin kan seperti itu Atau Gak kenal nih Dateng kan Wah Usahanya juga Gak yakin gak yakin lah Tapi tanahnya pinggir jalan Pinggir jalan raya gede Dan gak jauh dari pemukiman Kadang Ya oke lah Kita proses ya Karena Ya Parkatabilitasnya tinggi banget lah Tapi kadang seperti ini Wah Tanahnya masuk Jalan kecil Agak dalam sedikit Tapi orangnya kita udah tau Kredititas dia Di kampung itu dia udah punya nama Sampai di bank juga Wah ini Bapak Haji ini Misalkan ya Ini pedagang Termasyur Pak Paling oke Yaudah kita kasih Nah Ya Jadi mengenai itu Kadang-kadang jaminan Sekarang kita bicara tanah Wujudnya tergantung bank juga Menilai juga Bukan cuma tanahnya Usahanya seperti apa Kredibilitasnya seperti apa Bonafiditasnya seperti apa Sehingga apa Mempengaruhi juga penilaian tanah jaminan Iya dong Pasti itu Jadi Kalau dibilang aman atau enggak Wujud-ujudnya tergantung banknya Aman atau enggak Tapi sih sebenarnya Kalau fine-fine aja usahanya Ya jaminannya juga tanah Tidak terlalu jauh dari pemukiman Aksesnya ada Baik-baik aja Sudah Mungkin bisa aman juga sih Ya Seperti itu Apalagi kalau Mas Reza tanya bilang itu Subscriber kita itu Satu hektare Satu hektare gede Yang penting ada akses Dan jangan terlalu jauh dari pemukiman Karena Itulah kelebihan Tanah berbangunan Kenapa? Pasti dekat dengan pemukiman Itu keunggulan tanah berbangunan Enggak mungkin orang bikin bangunan Jalan-jalan Bangunan rumah gitu Jauh dari mana-mana Enggak mungkin Pasti dia dekat dengan pemukiman Paling enggak ada punya tetangga Dan itu salah pemaruhi nilai juga Ya enggak? Kalau Kan Setiap bang Dilihat kanan kiri Depan belakangnya Kanan kiri depan belakangnya Siapa aja yang punya Kan gitu Ya enggak? Sertifikatnya Seperti apa posisinya Besarnya jalan seperti apa Ada bang yang enggak mau Jalan-jalan di dalam motor Ya enggak? Ada bang yang hanya maunya Jalan-jalan di lewatin mobil Ada Tapi ada juga bang yang mau Jalan-jalan di motor aja Cukup pak Yang penting Secara sertifikat Terlihat tuh jalannya Seperti walaupun kecil Seperti itu Tergantung penilaian bank Tergantung penilaian mantri Tergantung penilaian pemimpin unitnya Pemimpin cabangnya Tergantung Jadi semuanya sangat tergantung Dari nilai mereka Terhadap apa? Terhadap usaha yang pertama Terhadap nilai jaminan Dan kondisi jaminannya kedua Seperti itu Tapi Kalau mengenai tanah Atau rumah Nah itu balik lagi ke kondisi banknya Kondisi banknya Baik-baik saja kah? Atau memang lagi banyak masalah Kalau baik-baik aja ya Kayak sekarang sih Kayaknya tanah masih bisa Tapi kalau kondisi ekstrim Mungkin harus rumah Seperti itu ya Oke guys Itu jaminan kesempatan ya Mengenai jaminan tanah ya Semoga bermanfaat Dan berguna juga Buat teman-teman juga Biar pencerahan juga Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Thank you Terima kasih telah menonton!